Intro Pak Bu? Nah Aldi Maaf Bapak malam-malam datang kesini Karena ada yang mau Bapak sampaikan sama Aldi Soal apa Pak Bu? Kalau bisa jangan disini Karena tembok disini pun itu bisa nguping Itu kan Bapaknya Najwa Mereka pasti bicara tentang Najwa Gimana kalau di tempat lain Aldi Oke, berikutnya Iya, iya, makasih Pak Bu, mau bicara yang soal apa? Nah Aldi Tentunya soal Najwa Memangnya Nah Aldi Nggak berminat lagi untuk nikahin Najwa Bab Sampai saya mati pun Saya hanya ingin Najwa yang menampingi saya Bagus itu, Nah Aldi Kebetulan Bapak ini Punya nomor Najwa di India Beneran Pak Bapak dapatnya gimana Pak? Betul dong Nah Aldi Masa sih Bapak bohong? Kalau Bapak bohong Nggak mungkin malam-malam begini Bapak datang ke Nah Aldi Tadi siang Najwa telepon ibunya Dan Bapak catat tuh Nomor telepon Najwa yang di India Boleh saya minta Pak? Nah Aldi Itu soal gampang Soal kecil Tapi kan Informasi telepon ini Nggak ada yang gratis Nah Aldi Oke Satu seribu cukup dong Enggak Udah-udah Semuanya aja nih Ini nantapannya Terima kasih Aldi Terima kasih Aldi Selamat malam Pak Ada yang bisa kami bantu? Saya mau bertanya tentang korban kecelakaan kemarin Apa benar? Mereka dirawat di sini? Benar Pak Semuanya dirawat di sini Lalu Korban yang bernama Nona Najwa Ada di kamar berapa? Najwa? Oh Dia sudah tidak ada di sini lagi Pak Dia sudah check out dari rumah sakit Najwa udah keluar dari rumah sakit Kamu tahu sekarang dia kemana? Nggak tahu? Tolong kamu secepatnya cari tahu Dan kasih kabar ke saya Ya Jadi positif Nachwa masih hidup Iya Mi Dan kemungkinan besar Najwa akan balik lagi ke Jakarta Aku Aku nggak tahu harus gimana lagi Mi Dion Kecemasan tidak akan membuat kamu tiba-tiba menjadi pintar Tenang aja Tapi aku benar-benar kehabisan akal Mi Untuk misain Aldi dan juga Najwa Mami sudah menemukan ide yang hebat Untuk membuat Najwa tetap berada di India Ini kan nomor Indonesia Jangan-jangan Ibu Tapi itu jam segini Ibu kenapa nelfon? Assalamualaikum Bu Ibu Waalaikumsalam Najwa Maafkan Aku sudah menemukan kembali Tidak apa Aldi? Kamu tahu nomor telfon aku dari mana? Najwa Tidak penting aku dapat dari mana Yang terpenting kan Kalau aku dapat nomor kamu Itu artinya aku masih peduli sama kamu Kamu gimana di sana? Aldi Saat ini aku benar-benar capek Aku mau istirahat Tunggu Najwa Kamu kenapa nggak balik ke Jakarta sih? Kamu tahu kan Di sini semua orang menunggu kamu Termasuk aku Aldi Itu bukan urusan kamu Dan satu lagi aku minta tolong Jangan hubungi aku lagi Tunggu, tunggu, tunggu Kamu kayaknya lagi 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 marah ya? Apa kamu sama Rehan? Apa ada masalah dengan Rehan juga? Iya aku sedang bersama Rehan Dan hubungan aku dengan Rehan baik-baik aja Jadi kamu nggak usah khawatir Oke kalau begitu Aku cuma ingin sampaikan Ya walaupun kamu mungkin masih marah sama aku Dan aku Memang mantan suami kamu Tapi kan paling tidak aku masih sahabat kamu Jadi Kalau seandainya kamu ada masalah apa-apa Kamu cerita sama aku Aku pasti akan bantu Najwa Sekali lagi tolong jangan hubungi aku lagi Assalamualaikum Nah suatu Rasakan kamu Al Kamu harus tahu gimana rasanya ditolak oleh orang yang kamu cintai Tapi rupanya Najwa masih hidup dan baik-baik aja disana Kalau gitu Aku akan pastikan Najwa akan berada di India selamanya Biar Aldi tidak pernah bisa rujuk dengan Najwa Saya sangat terkejut Tidak mungkin ibu datang pagi-pagi seperti ini Kalau tidak ada sesuatu yang penting sekali Benar sekali Mr. Chopra Karena saya telah menemukan Sebuah rahasia besar yang telah disembunyikan Rehan dari kita Rahasia besar seperti apa? Maafkan saya Mr. Chopra Tapi Rehan telah membuat kita semua kecewa Tapi saya tidak bisa Menahan sendiri kenyataan ini Saya telah mencari kebenarannya Dan saya telah menemukan dokumen resminya Ternyata Rehan telah menikah dengan wanita lain Apa? Kurang ajar Rupanya Rehan selama ini telah menipu kita semua dengan menyembunyikan pernikahan Saya mengerti pasti Mr. Chopra sangat marah dan kecewa Saya juga begitu Tapi saya mohon kendalikan diri dulu Mohon tenanglah Mr. Chopra Saya tidak ingin masalah ini sampai diketahui oleh orang lain Cukup kita berdua saja yang tahu Apa maksud ibu? Saya tidak rela Rehan melakukan penipuan ini Priti sangat mencintai Rehan Dan kalau sampai dia tahu tentang kebenaran ini Dia pasti akan bumpir Karena itulah Mr. Chopra Priti tidak boleh mengetahui hal ini Karena Rehan juga tidak tahu Kalau saya sudah tahu Jadi sekarang Apa yang ingin ibu sampaikan kepada saya? Kita harus menyimpan kebenaran ini Karena saya khawatir Kebenaran ini akan merusak rencana pernikahan Rehan dan Priti Tapi saya tidak bisa membiarkan laki-laki pembohong itu menikahi putri saya Tapi ada beberapa hal yang Mr. Chopra harus ketahui Saya mendapat laporan dari polisi Bahwa perempuan yang menjadi istri Rehan itu mendapat kecelakaan di ini Tapi Rehan Tenang-tenang saja dia di rumah Dia tidak pergi kemana-mana Kalau memang mereka masih mempunyai hubungan Rehan tidak mungkin bisa tenang Mr. Chopra tahu apa artinya Bisa saja pada saat ini Rehan dan perempuan itu sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi Mudah-mudahan seperti itu Saya hanya memikirkan putri saya Kalau dia sampai tahu mengenai kebenaran ini Saya tidak akan membiarkan putri saya menderita Saya sangat mengerti kecemasan Mr. Chopra Karena saya juga mencemaskan hal yang sama Saya tidak ingin pernikahan Rehan dan Priti rusak Dan saya sama sekali tidak rela Perempuan dari Indonesia itu memasuki kehidupan kita Karena itu Mr. Chopra harus membantu saya Kita harus menemukan perempuan itu Dan mengusir dia keluar dari itu Saya setuju Saya akan bantu Ibu Priyanka untuk mencari perempuan itu dan melenyapkan dia Bagaimanapun caranya Demi kebahagiaan putri saya Bagaimanapun caranya Aku hanyalah sebutir debu dibanding luasnya kekuasaanmu, Ya Allah Tuntunlah aku, Ya Allah Bimbinglah hatiku untuk menunjukkan kebenaran itu Kebenaran yang aku sembunyikan dari ibuku Kebenaran yang telah menyembunyikan istriku Natsua dari semua orang Natsua Bersiap-siaplah Kamu ikut ke India Aku ikut ke India Iya Tapi Ibu kamu gimana? Aku lebih mengkhawatirkan kalau kamu sendirian di sini Rehan, Rehan, tapi Ibu kamu gimana kalau melihat aku? Tidak usah kamu pikirkan Kamu akan tinggal di hotel Bukan di rumah ibuku Kenapa aku bisa sangat tidak berdaya untuk mengungkapkan kebenaran Bahwa aku sudah menikahi perempuan yang kucintai? Ya Allah Berikan aku keberanian untuk menghadapi masalah ini Aku tidak ingin menyakiti hati dua orang perempuan yang sama-sama aku cintai Aku berada dalam dilema, Ya Allah Aku tetap ingin berbakti pada ibuku tanpa aku harus mengorbankan dan melantarkan Natsua istriku seperti ini Dia sendiri di negara yang asing untuk dirinya Dia tidak punya siapa-siapa di sini selain aku Apalagi dia mengalami kecelakaan dan aku tidak berdaya mencarinya Atau bahkan menemaninya Di saat dia membutuhkan aku Ya Allah Zat yang mahat tahu Berikan aku petunjuk untuk jalan keluar yang terbaik bagi semuanya Tentu saja Tuan Karena Anda telah membayar kami dengan mahal Kami sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan perempuan itu dengan cepat Dia masih ada di India Saat ini bekerja di salah satu perusahaan travel milik Tuan Zain Zain? Putra Tuan Abdullah itu Pengusaha terkenal dari Agra Ah benar Tuan Anda tidak salah Benar sekali Baik Selamat siang Selamat siang Pak Silahkan duduk Saya Mr. Jombram Ayah, Brady Saya ingin bicara semuanya Pasti Priti sudah memberitahu papanya tentang diriku dan Reha Tapi kenapa dia ingin menemui aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh penonton setia sinetron cinta di langit Taj Mahal Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1436 hijri Mohon maaf lahir dan bahagia Kepada selanjutnya T 황aga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton